Gua liat ada bungkusan kain putih Bentukannya kayak pocong Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku Beberapa minggu yang lalu Aku sempet bikin video tentang pengalaman horror Selama aku staycation Atau review hotel Dan aku bacain komen-komen kalian Banyak banget diantara kalian yang minta Aku buat ngelanjutin playlist hormat Dan bikin video-video seperti itu Di video kali ini Aku mau share lagi Cerita-cerita pengalaman horror Selama nginep di hotel Tapi ini bukan cerita dari aku Aku bakal bacain cerita-cerita kalian Yang udah aku suruh buat tulis Di kolom komen di video aku yang sebelumnya So gak usah lama-lama Kita langsung mulai aja videonya Oke yang pertama disini aku mau ngebacain dari F1R474 Welcome to my story Aku nginep tuh bukan di hotel Tapi di villa Saat aku datang Kan langsung ngeliat pohon mangga gede bad kan Aku liat ke atas tuh ada putih-putih tuh Di ranting Kukira itu kresek karena kena angin kan Lalu nyangkut dan gua positif thinking aja Dan saat gua masuk ke dalam villa Tiba-tiba alarm mobil gua tuh bunyi Padahal sepi banget Gak ada angin Gak ada suara Dan gak ada benda apapun Di deket mobilku Saat gua bangun malam-malam Sekitar jam 12 sampai jam 1 malam Mau ke kamar mandi Dan aku liat tuh di jendela Kayak ada orang Tapi siapa pikirku Dan aku positif thinking lagi Mungkin halusinasi aja Pas aku baru bangun Aku balik ke kamar Tuh di lantai atas Aku liat kayak pocong lompat-lompat Aku langsung lari sambil baca doa Dan aku masuk tuh ke kamar ortuku Dan aku bangunin Aku kasih tau ada yang lompat-lompat di atas Dan ortuku gak percaya dong Aku disuruh balik ke kamar Dan baca doa Lalu masuklah aku ke kamar Dan aku mau tidur sambil ketakutan Lalu aku ketiduran Dan paginya aku bangun dan pulang Aku liat di pohon manganya itu Ada sajen Dan langsung refleks banget Pikirku ngapain ada sajen Dan kebetulan ada yang jaga Ayahku tanya Pak kenapa dikasih sajen Yang jaga ngomong Buat yang disitu Aku pikir-pikir buat yang disitu Ini beneran liat langsung pocongnya Kalau beneran Serem juga ya Oke next Berikutnya dari Jeng Project Cerita hororku pas menginap di hotel Untuk wisatawan transit ke kota selanjutnya Yang anehnya adalah Di samping hotel ini Adalah area pemakaman Namun terlihat indah Karena ditanamin banyak bunga disana Sehingga kalau waktu pagi Sore menjadi pemandangan yang indah Dan terkesan bukan pemakaman Namun setelah jam malam Terlihat 360 derajat berbeda Karena kebetulan kamarku Di lantai paling kiri Dan kebetulan arah jendela kamar Tepat ke arah pemakaman Jadi aku bisa melihat jelas Ke arah sana Dan entah kenapa Bunga-bunga yang bila pagi berwarna-warni Sangat indah menjadi terlihat Berwarna jingga kemerah-merahan Tapi aku masih berpikir positif Jadi aku berpikir Itu karena pantulan cahaya bulan saja Lalu karena takut Kututup tirai jendela Tidak itu saja Setelah jam 11 Saat aku mau tidur Hidungku terasa mencium Wangi-wangian bunga Tapi kupikir wajar saja Karena memang banyak bunga Tapi semakin malam Yang tercium yang paling terasa Hanya wangi bunga melati Saat itu Aku langsung turun Ke area lobby Yang kebetulan penjaganya 24 jam Dan Alhasil Mengobrol dengan pak penjaga Sampai pagi Setelah keesokan harinya Check out hotel Dan sudah perjalanan Menuju kota tujuan Aku melihat foto-foto Pemandangan di sekitar hotel yang ku ambil Dan langsung terkejut Karena melihat di foto Ternyata hotel yang ku tempati Di kiri kanannya Ada pagar tembok Yang sangat tinggi Artinya Sebenarnya Tidak akan mungkin Jendela kamarku Bisa melihat Area pemakaman Dan aku langsung merinding Dan berpikir Tidak akan transit Ke hotel itu lagi Ceritanya agak aneh ya Sebenarnya Cerita yang ketiga Dari Laper Terus TV Gue juga pernah bang Jadi waktu mau pulang Liburan pesawat Gue delay Sampai akhirnya Penerbangan dibatalkan Di hari itu Gue mau gak mau Harus nginep di hotel Alhasil Gue nyari hotel Yang sekitar 5 menit Dari bandara Hotelnya keliatan bagus Dan hari itu Gue nginep Berdua sama salah Satu cewek Yang asalnya sama kayak gue What? Lo nginep Sama cewek Ini cewek apa cowok ya? Tapi gue bersyukur Karena berdua Gue dapet kamar Di lantai 3 Sorenya Gue ke tempat kolam renang Di lantai 1 Gue liat-liat Kolamnya Waduh sepi banget Sumpah Sampai akhirnya Ada suara kayak Orang mukul meja gitu Keras banget Gue kaget dong Terus Gue balik lagi Di kamar gue Gak berhenti sampai disitu Jadi gue beli nasi kotak Di resto deket hotel Dan waktu di kamar Tiba-tiba shower kamar mandi Nyala sendiri Gue kaget Kok bisa gitu? Padahal jelas-jelas Temen kamar gue ini Udah matiin Akhirnya temen gue Ke kamar mandi Dan matiin airnya Udah gitu Lanjut makan lagi Eh Airnya nyala lagi Gue ke kamar mandi Gue ke kamar mandi Dan matiin Terus Gue sama dia berdoa Malamnya gue sama temen gue Gak bisa tidur Jadi dia Nginep di hotel itu Karena Pembatalan pesawat Jadi Dia cari hotel yang deket Dari airport Kemudian Dia stay disitu Dan malam harinya Showernya itu Tiba-tiba nyala sendiri Gitu kan Kalau beneran terjadi Lumayan serem sih Maksudnya Kalau udah sampai Kayak gerakin barang Atau apa Itu menurut aku udah Wadaw banget sih Oke next Dari Nana95 Ini true story gue Gue dulu pernah nginep Di losmen gitu Di daerah Cipanas Garut Awalnya Gue ngerasa Itu kamar B aja Gak ada yang istimewa Tapi entah Dapet pikiran dari mana Gue sampai kelintas Buat kepo Bukain laci-laci meja Yang di kamar itu Akhirnya Gue kaget sendiri Gue liat Ada bungkusan Kain putih Bentukannya Kayak pocong Disitu gue langsung Spontan tutup laci Dan gue Pura-pura gak ngeliat Apa-apa Sampai gue ketiduran Paling bikin gue Gak bisa lupain Di malam yang sama Mungkin sekitar Jam 2 Gue kebangun Dan gue liat pocong Dalam wujud aslinya Di depan pintu Kamar mandi Tanpa pikir panjang lagi Gue ajak temen gue Buat cabut dari Losmen itu Wow Ini gergen banget sih Ceritanya Kalau beneran ya Jadi dia stay di Losmen ya Bukan hotel temen-temen Tapi Losmen Jadi dia bukain Itu laci-laci Dan lemari yang ada Di Losmen Gak sengaja dia ngeliat Kayak satu bungkusan Yang Bentuknya tuh Mirip pocong Pura-pura gak tau Dan terus kemudian Dia tidur Malam harinya Kalau aku yang ngeliat Bungkusan pocong itu Di dalam kamar hotelnya Buseng Aku bakalan gak bisa tidur sih Pasti cabut sih Fix pasti cabut sih Dia mentalnya strong banget ya Jadi udah tau disitu Ada hal begituan Terus dia masih tidur gitu Malamnya Wow Luar biasa gitu Terus malam harinya Dia ngeliat Penampakan Pocong di depan Pintu kamar mandinya Dan ini yang terakhir Dari Arya Satya Sebenernya ada beberapa Horror experience While staycation Cuma aku ambil Dua teratas aja ya Yang pertama Waktu di Jogja Tepatnya tahun 2017 Waktu itu Aku staycation Di salah satu hotel Bintang 5 di Jogja Yang terletak Di pinggir kota Dekat bandara Hotel ini Bukan hotel baru Dan bangunannya Model resort gitu Sekilas Gak ada yang aneh Dengan suasananya Cuma Kalau diperhatiin Tiap malam Karena aku stay 3 malam Selalu kecium Bau menyan Di koridor Depan kamar Selalu Dan aku mikirnya Wajar sih Orang bangunannya Juga bukan bangunan baru Hotel tersebut Dengar-dengar Sekarang mau direnovasi Bangunannya Hmm Bau menyan ya Daerah Jogja Aku gak terlalu tahu Jadi mungkin Teman-teman yang ada di Jogja Mungkin kalian bisa simpulkan sendiri Masih dari Arya Satya Cerita yang kedua Tahun yang sama Kali ini bertempat Di kota kelahiranku Surabaya Ceritanya Aku lagi nginep Di salah satu hotel Bintang 5 Yang letaknya strategis banget Singkat cerita Aku denger suara orang nangis Di lorong Waktu aku mau jalan ke kamar Dan itu sekitar Dini hari Jam 3 Paginya aku follow up Udah booking 2 malam Ternyata cuman Kepake 1 malam Terus harus check out Karena Ada hal-hal yang seperti itu Gimana menurut kalian Oke guys Kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpRomaTravel Untuk dapetin update-update sekolahnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax